Senangkain penangkapan ini tim Densus 88 Penangkapan terduga toros kembali Aparat kepolisian Kedua puluh dua tahanan Kedua puluh dua tahanan Kedua puluh dua tahanan Musuh bersama kita saat ini adalah ekstremisme akut Hasrat saling memusnahkan Perang, intoleransi Serta rasa benci diantara umat manusia Dan semuanya mengatasnamakan agama Padahal sudah pasti masyarakat Indonesia mengidamkan suasana damai Aksi kekerasan dan kekejian Merupakan kebiadapan yang tidak bisa ditoleransi agama manapun Kita bersama melawan kekerasan dan aksi teror Sebagai musuh kemanusiaan Sekaligus meredam suasana Agar dapat tetap menjaga kerukunan umat beragama Lantas apa komentar mereka Mengenai terorisme yang akhir-akhir ini Menggemparkan Indonesia Mungkin menurut mereka itu berpikir kalau itu berjian Tapi menurut saya Saya tidak setuju dengan hal itu Karena pengguna agama tidak pernah mengadilkan nama kekerasan Bukan hanya sekedar penggunaan atau penggunaan saja Tetapi juga ada upaya penggiringan opini ke arah penggunaan Yang mana penggiringan opini ini dapat membecah belak Padahal Indonesia ini kan Yang kita tahu adalah negara yang beraneka ragam Sangat miris gitu Melihat peristiwa bom itu terjadi Dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Cukup memilukan Dan juga membuat sedih Karena Tentang-tentang kita yang Tidak bersalah Menjadi korban Akibat dari agresi terorisme Kadang kita tidak habis pikir Sembari bertanya dalam hati Mengapa negeri kita Indonesia yang ramah tamah dan gemah ripah lojinawi ini Seolah menampakkan wajah yang amat sangar dan beringas Serta kejam tak terperih Ketika bom bunuh diri menewaskan korban yang tidak bersalah dengan kematian konyol Dari pelaku pengebong bunuh diri itu sendiri Padahal pada dasarnya Orang yang beragama Tidak membenarkan pembunuhan Atau pembunaan kekerasan Dalam penyelesaian soal kehidupan Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Insinyur Hamli menegaskan Terorisme itu tidak bisa datang secara tiba-tiba Hingga orang menjadi pelaku teror Ibaratnya Bunung es yang puncaknya adalah terorisme Lalu bunung es yang di bawah Adalah intoleransi Orang yang intoleran itu adalah orang tidak mau dengan yang berbeda Yang berbeda itu dianggap oleh mereka sebagai musuh Haji Muhammad Syaukilah menerangkan Badan penanggulangan ekstremisme dan terorisme Majelis Ulama Indonesia menegaskan Bahwa terorisme merupakan musuh bangsa Indonesia Sekaligus musuh umat Islam Tindakan teror jelas mengganggu ketenangan hidup masyarakat Sekaligus menodai ajaran Islam Yang amat menghargai kehidupan dan kemanusiaan Dr. Haji Amarsyah Tambunan menjelaskan Terorisme yang terjadi dimanapun Tidak memiliki dasar yang kuat dari agama manapun Justru fenomena terorisme merupakan dampak dari ketidakpahaman Salah paham, pahamnya salah, atau gagal paham terhadap ajaran agama Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia menirikan tim penanggulangan terorisme Melalui pendekatan keagamaan Melalui konstruksi pemikiran dan pengajaran makna jihad yang sebenar-benarnya Penanganan terorisme yang berlangsung di Indonesia selama ini Lebih menekankan pada upaya penangkapan dibandingkan pencegahan Sumber-sumber penyebab terorisme masih jarang disentuh dengan serius Kehadiran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah wujud penanganan kasus terorisme di sektor hilir Sedangkan Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia Untuk menjegah terorisme dari sumbernya, dari hulunya Berlandaskan sebuah visi menjadikan badan terdepan dalam melakukan kerja kontra narasi dan ideologi Dengan basis fundamental yang mengacu pada makosits al-syariah, Pancasila Dan nilai-nilai keagamaan yang toleran, damai, dan kasih sayang Para tokoh agama dari semua agama senantiasa menyatakan bahwa agama tidak pernah membolehkan teror Teror hanya akan melahirkan kekerasan dan kekacauan Dan lebih daripada itu, terorisme menghancurkan kehidupan dan melawan kehendak ilahi Karena dakwah itu merangkul, bukan memukul, menyayangi, bukan menyaingi Mendidik, bukan membidik, membina, bukan menghina Mencari solusi, bukan mencari simpati Membela, bukan mencelah Umat sedang menunggu langkah kita Mari kita bersama-sama bahu-membahu melawan teroris Bersatu sebagai warga negara yang setia kepada Republik Indonesia Ikatan kita adalah kesadaran kita sebagai warga negara Bukan identitas lain Kalau kesadaran kita masih bercampur dengan identitas lain Kita akan selesai bersatu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!